Pendekar Pedang Sakti Jilid 45. Pada saat itu Lan Khao yang sedang membuatkan sebuah baju untuk Siawiei, sekonyong-konyong hidungnya membawai hawa yang wangi, hingga ia lantas bertanya, apakah bunga Lan Hoa di pinggir pintu sana sudah mekar? Siawiei lekas menjawab, bukan saja bunga Lan Hoa sudah mekar, malahan bunga Bre'e pun turut mekar juga. Apakah boleh aku memetiknya beberapa tangkai untuk ditancapkan di pot bunga? Lan Khao berkata pula, bunga-bunga itu baik-baik mekar di pucuknya, mengapa harus dipetik? Biarkan saja mereka mekar sesukanya, alangkah harumnya bunga itu. Aku akan pergi ke sana untuk menikmati baunya yang harum semerba itu. Setelah berkata lalu dengan tindakan yang lemah gemulai tampak seorang gadis melangkahkan kakinya keluar pintu, gerakannya indah bagaikan penari sedang menari-nari, dan dari tindakan kakinya yang wajar, sikapnya tampak seakan-akan dia bukannya seorang gadis yang buta. Sesampainya di dekat bunga yang sedang mekar itu, lalu dia membungkukan badannya dan mencium bunga yang pertama mekar itu dengan hati yang gembira. Sejak kecil dia sudah gemar sekali terhadap kembang-kembang, terlebih-lebih terhadap kembang Lan Hoa, karena bunga itu dengan namanya sendiri mempunyai hubungan yang erat sekali. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, waktu mataku belum buta, setiap tahun di musim dingin, di depan rumah gubuku rumput-rumput pada mekar, aku senantiasa suka sekali berdiri seorang diri dalam gerombolan rumput-rumput tersebut dan dengan bernapsu aku menyedot harumnya bunga-bunga itu, sehingga kadang-kadang aku merasa dimabukan oleh bunga-bunga tersebut. Selagi aku asyik memandangi bunga-bunga yang tengah mekar mewangi itu, sekonyong-konyong ada sepasang tangan yang kuat menutupi sepasang mataku dari belakang, dan dengan suara yang dalam orang itu menyuruhku menebak siapa gerangan dia itu, orang itu tentu saja adalah tuakoku. Orang yang dalam hati paling kupuji dan kujunjung tinggi serta kuhormati, maka tanpa menebak lagi aku pun sudah ketahui tentulah dia adanya. Lalu dia tersenyum sambil melanjutkan pemikirannya dan berkata pada dirinya sendiri, belakangan, mataku buta, ibu dan tuakoku senantiasa menuruti perkataanku, apa yang ku ingini, tuakoku selamanya meluluskan dan sekalipun tidak pernah dia mengecewakan aku, sekalipun aku tidak dapat melihat dengan mataku sendiri, betapa kasih dan sayangnya dia terhadapku, tapi hatiku dapat merasainya. Karena dalam dunia ini, kecuali ibu, tuakolah yang memperlakukan aku paling baik dan sempurna, jangan baru mataku yang buta, sekalipun sepasang tangan atau kakehku cacat, pasti mereka sama menyayangiku juga. Setiap waktu aku menghitung-hitung hari, di bawah sinar matahari yang akan tenggelam, aku melihat satu jalanan kecil, dan meski aku ketahui bahwa tuakoku paling sedikit setengah tahun baru kembali, tapi aku sangat mengharapkan sekali kedatangannya dengan secara tiba-tiba. Matahari sudah benar-benar tenggelam seluruhnya di ufuk barat, di langit bintang-bintang mulai muncul. Di kala itu ibu yang sedang menisik baju dari wall, sering-sering gak melihat ke tempat yang jauh, seakan-akan dia pun tengah terkenang juga kepada tuakoku. Dalam mengenang kekasihku, suka rasanya aku melewatkan hari dengan tenang, tapi dengan keyakinan yang penuh, akhirnya aku dan ibu dapat juga melewatkan hari-hari dengan cukup tenteram dan damai. Berapa kali hujan turun besar sekali, di depan matu air sungai kian lama kian meninggi dan meluap, orang-orang mulai gentar dan panik, tapi siapapun pasti tidak mengira akan datangnya air bah yang demikian cepat dan sekonyong-konyong pada malam itu juga. Datangnya air banjir itu laksana menyerbunya ratusan ribu tentera berkuda hingga dalam waktu sekejapan saja air bah telah datang menggenang mencapai dada, aku dan ibuku buru-buru naik ke dalam tahang air dari kayu, dan dengan mengikuti aliran banjir, aku dan ibuku terbawa kemana saja banjir itu hendak membawa kami. Sekonyong-konyong segulung ombak yang besar telah mendampar sehingga mereka ibu dan anak jadi terpisah satu sama lain, hingga dalam kegugupanku, akhirnya aku telah jatuh pingsan. Setelah aku siuman kembali, ternyata hari sudah terang tanah, dan sungguh tidak kusangka, bahwa dalam pingsanku aku masih dapat memeluk tahang air itu dengan eratnya. Hal mana, kusangka, itulah usaha manusia dalam menyelamatkan nyawanya dengan care yang paling sempurna. Lalu aku tertawa dan berpikir, tangan dan kakiku ternyata tidak menjadi beku, hanya terdengar suara ombak yang menderu-deru, air tampaknya kian lama kian bertambah tinggi saja, tapi kemanakah ibuku, ibuku yang tercinta suatu perasaan yang tidak wajar menyelinap dalam sanubariku. Semakin berpikir aku semakin tidak tahan, aku sudah terpikir untuk melepaskan saja peganganku, tapi perasaan ingin hidup lebih menguasai diriku, karena, aku berpikir, andai kata aku sampai kejadian mati, bukankah seumurku tidak akan melihat wajah tua koku lagi? Akhirnya aku telah tertolong juga. Karena ketika aku dalam keadaan pingsan dan bertahan terapung-apung di bawah arus banjir, aku telah dijumpai oleh ronda dari pembesar Sikkim, yang ternyata ada seorang pembesar yang sangat baik hati, apalagi anak perempuan angkatnya yang bernama Nonasoi itu telah memperlakukanku sangat baik pula, hingga aku yang berdiam di dalam rumah pembesar Sikkim itu, tiap-tiap hari aku mendengar-dengar kabar tentang ibuku, tapi manusia itu bagaikan lautan yang tidak ada batasnya, sekalipun untungku baik dan ibuku tidak mati oleh banjir, tapi aku hendak mencarinya kemana? Tadinya aku berpikir setelah air banjir itu surut kembali, aku akan pulang ke kampungku, agar kemudian hari bila Tuako datang mencariku, ia dapat menjumpai aku di sana. Tapi tidak disangka bahwa Tuako sudah saling berkenalan dengan Nonasoi, bahkan perhubungan mereka pun sudah demikian mesanya. Tapi sekalipun ia memperlakukan aku sedemikian rupa, aku tinggal tetap mencintainya. Perkataannya yang telah diucapkan terhadap bahwa Soa adalah dengan tulus ikhlas, maka bukankah itu berarti bahwa Tuako benar-henar mencintai dengan segenap hati? I.I., mengapakah ia dapat mengeluarkan perkataan begitu terhadap lain gadis? Pada saat itu perasaan Lan Khao jadi sangat terharu, sedangkan api cemburu lalu mulai merangsangnya. Tapi tabiatnya yang halus pelahan-lahan telah dapat menguasainya pula, hingga dalam waktu sekejap metu saja kemarahannya sudah reda kembali dan ia berbalik pikir, I.I., mengapa sampai saat ini aku masih memikirkan soal itu? Tapi aku percaya, bahwa dalam hati kecilnya, Tuako pasti masih mengingat akan daku, sekalipun Soho Nyo berhasil merebut hatinya sesaat. I.I., ternyata Tuako mencintai dia tapi dia masih juga kasih terhadapku, I.I., dia pasti tidak dapat hidup berbahagia, aku, aku lebih baik mati saja hari itu di bawah arus banjir. Semakin ia berpikir, semakin sedih saja perasaan hatinya, tapi suara tambur yang ditabuh dengan keras telah berhasil menyadarkan dia dari lamunannya. Si Awie yang berdiri di sampingnya memandang kepada si Nona yang tengah bermuram durja, hingga untuk sesaat lamanya tidak dapat dia mengeluarkan perkataan untuk menghibuinya. Hatinya tengah risau, tapi hati kanak-kanaknya belum lagi lenyap. Maka begitu ia mendengar suara tambur, seakan-akan terlupalah segala kejadian yang menimpa dirinya dan lekas-lekas dia lari keluar untuk menyaksikan keramaian. Sementara Ahlan ketika baru saja ingin balik masuk ke dalam ramahnya tiba-tiba terdengar suara yang nyaring memanggilnya, Lan Honio. Lan Honio. Sekalipun matanya tak dapat melihat, tapi pendengarannya amat tajam, hingga begitu kupingnya menangkap suara yang seakan-akan sudah kenal terhadap suara orang yang memanggilnya, tapi dia tidak dapat menerkanya dalam sesaat siapakah gerangan orang tersebut. Siawie buru-buru berjalan masuk dan berkata kepadanya, yang panggil Nona Ialah Nona Kim, anak angkat pembesar yang berkuasa di Siamsei. Ahlan terpekur sebentar, kemudian baru sadar dan di dalam hatinya ia berpikir, oh, ternyata Nona So. So Honio, tentu dia pun turut serta pula, mengapakah aku harus menjumpai mereka? Lalu dia memesan pada Siawie, kau kasih tahu kepadanya, bahwa aku sebenarnya tidak kenal dengannya, dia telah keliru mengenal orang yang salah. Dalam hati Siawie tengah merasa bingung sekali, ketika pada saat itu Hwi Chie sudah sampai di depan pintu dan sambil tertawa ia berkata, Lan Honio, benarkah kau tidak mengenalku? Dalam hati Ahlan merasa agak gelisah, karena disebabkan dia itu, maka lenyaplah kebahagiaannya, tapi orang itu sudah sampai dan mengulurkan tangannya kepadanya, hingga tidak terasa lagi amarahnya telah bangkit kembali dan dengan suara menyindir ia berkata, oh, ternyata engkau lah Sosio Chie. Aku adalah anak orang miskin dan papa, tentu saja tidak berani menyambut anak seorang pembesar agung. Tapi begitu perkataannya keluar, tiba-tiba di dalam hatinya timbul perasaan menyesal. Dia sendiri seakan-akan tidak mempercayai akan dirinya sendiri yang telah dapat berkata begitu tidak sopan, karena perkataannya itu memang sesungguhnya dapat melukai hati orang lain. Sebaliknya nona Sosio Chie bukan saja tidak menjadi gusar, tapi juga dengan suara yang lemah-lembut ia berkata, Lan Honio, apakah kau marah terhadapku? Tahukah kau di mana Gou Tuakomu sekarang ini? Begitu mendengar orang memperbincangkan tentang Gou Leng Hong, Ah Lan Mu jadi tertarik juga perhatiannya, maka sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dia berkata, apakah kau tidak datang bersama-sama dengannya? Dengan suara yang amat terharu Wichie memberi jawabannya, Gou Tuakomu ju seru sedang mencari mukian kemari. Ah Lan yang mendengar perkataan tersebut, bagaikan orang mendengar suara guntur saja, maka dengan memaksakan diri dia bertanya dengan nada suara yang gemetar, apakah omonganmu dapat dipercaya kebenarannya? Wichie maju selangkah dan sambil memegang sepasang tangan Ah Lan dan dengan lemah lembut ia menjawab, Lan Honio, oh, bukan, bolahkah aku memanggilmu dengan sebutan Lan Muai saja? Ah Lan yang mendengar ia bercakap-cakap dengan suara yang bersungguh-sungguh, ia pun lalu menganggukan kepalanya. Wichie lalu dengan suara yang sungguh-sungguh berkata, tempoh hari setelah kau dengan ngambul meninggalkan rumah, besok pagi-pagi sekali begitu Gou Tuakomu mendengar kabar tersebut, tampak dia seperti orang kehilangan semangat, hingga lekas-lekas dia meninggalkan aku, dan katanya dia hendak mencarimu kemana saja. Gou Tuakomu sesungguhnya hanya mencintai seorang saja, kau, kau sungguh beruntung sekali. Kemudian dengan malu-malu ia berkata pula, Lan Muai, aku tidak mau berbohong terhadapmu, aku sebenarnya sangat mencintainya, tapi aku sesungguhnya sangat bodoh sekali, aku kira dia seterusnya mencintaiku pula, tapi sekarang aku sudah jelas, bahwa hatinya hanya tertambat kepadamu seorang saja. Hal itu dalam mabuknya, dia mengira aku ini adalah kau. Aku merasa, bahwa aku telah berbuat kesalahan. Lan Muai, dia sesungguhnya mencintaimu, dia adalah seorang pemuda yang masih muda belia serta berwajah tampan, yang dengan seluruh jiwa raganya dia mencintaimu, hingga aku turut bergirang atas keberuntunganmu itu. Ahlan semakin mendengar cerita tersebut, dia merasa semakin sedih saja, menyesal, dan menyalahkan dirinya sendiri yang kurang pikir, hingga mukanya tampak sebentar merah sebentar pucat, dan akhirnya tanpa dapat menguasai dirinya pula ia jatuh pingsan. Siowie buru-buru memayangnya, sedang Huichie dengan cepat lalu berkata, Lan Muai, kau kenapa? Apakah kau merasa tidak enak badan? Dengan memaksakan dirinya tersenyumah Lan berkata, Sochichi, aku merasa pusing sesaat, maka tak dapat menguasai diriku pula. Huichie lalu berkata pula, kau lekas-lekas masuk untuk beristirahat, aku hendak pulang. Malam ini pembesar kota Tiang An telah mengundang ayah angkatku, maka sekarang aku harus pergi. Sampai nanti kita saling berjumpa pula, dik. Ahlan manggutkan kepalanya. Dengan ditolong oleh Siowie, ia berjalan masuk ke dalam kemudian sambil menutup kamar tidurnya, ia berkata kepada Siowie, aku hendak tidur, kau jangan datang mengganggu pula. Barusan Siowie telah mendengar mereka bercakap-cakap, maka hatinya merasa agak tidak enak. Ia merasa bahwa perkara yang tidak wajar akan terjadi. Oleh karena itu, dengan lekas ia berkata, Lan Khao, kau jangan sekali-kali merasa marah maupun bersedih. Dengan tertawa Ahlan berkata, Siowie, janganlah engkau memikir yang tidak-tidak, maka ada apakah yang harus kusedihkan? Siowie tidak berdaya, maka dia pun dengan segera berjalan meninggalkannya. Ahlan lalu membaringkan tubuhnya di atas rancang deugan hati yang pedih bagaikan diiris-iris oleh pisau yang amat tajam. Ternyata tuaku masih mencintaiku begitu rupa, pikirnya, tapi, dimanakah aku ada muka untuk menjumpainya? Di dalam hatinya dia pasti menganggap aku sebagai seorang gadis yang sempurna. Aku harus berdaya agar supaya perasaannya dapat dipertahankan terus, tapi apa daya yang harus kulakukan selanjutnya? Ya, hanya kematian saja yang dapat mencapai apa yang kupikirkan itu. Tapi setelah berpikir akan kematian, hatinya pun merasa tenteram pula. Tapi, aku masih ingin menjumpainya sekali lagi, kemudian, barulah menamatkan riwayat hidupku ini, katanya pula. Setelah ia mengambil keputusan yang pasti, hatinya pun menjadi tenang dan wajar kembali. Begitulah Seng waktu berjalan dengan cepat sekali, hingga dalam waktu yang singkat, dia telah membayangkan peristiwa pada beberapa tahun yang lampau itu, dengan segala bayangan itu satu persatu muncul kembali dalam kelopak matanya. Matahari musim dingin yang lemah, pada waktu itu telah memancarkan sinarnya di atas dinding tembok, yang kemudian memantul kembali pada tumpukan salju-salju dan membuat wajahnya tampak pucat dan hatinya seolah-olah tenggelam dalam kerisauan. Kejadian di dunia ini memang kadang-kadang tidak dapat dipikirkan dari di muka. Pada hari kedua atau keesokan harinya setelah Hwi Chie menjumpai Ahlan, Gou Leng Hong pun tiba pula di kota Tiang An, dan malahan di sana ia begitu kebetulan pula dapat berjumpa dengan seorang pelayan Hwi Chie yang bernama Xiao Hu, dari siapa ia mendapat keterangan jelas tentang kejadian yang menimpa diri Ahlan. Dan tak kalah mendengar kisah pelayan ini, hati Leng Hong jadi berdebar-debar keras sekali, hingga setelah menanyakan jelas tentang alamat Nona Ahlan, segera juga ia menuju ke sana dengan laku tergesa-gesa. Ternyata setelah Leng Hong dapat membalaskan sakit hati ayahnya di puncak gunung Ngo Hoasan, hatinya menjadi sangat gembira, dan kini dalam hatinya dia hanya masih mempunyai satu pekerjaan yang belum dapat dirampungkannya, yaitu mencari kekasihnya Ahlan anak dan ibu, begitu pula Li Xiao Hiong yang juga amat sibuk mencari pada Tio Cheng, hingga mereka terpaksa berpisahan dengan W.E. San Bin dan lalu berpencar untuk mencari kekasih masing-masing. Kemudian dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Xiao Hu, Leng Hong lalu menuju ke jalan sebelah barat, dalam perjalanan mana dengan hati berdebar-debar ia berpikir, bila Ahlan dengan secara sekonyong-konyong mengetahui bahwa aku telah dapat berhasil mencari jejaknya, entahlah bagaimana girangnya. Sekarang Hui Chiai sudah menutur jelas tentang perhubungannya satu sama lain, dia pasti tidak lagi akan membenciku. Dan bila dia mengetahui bahwa tuakunya dengan susah payah sudah berhasil mendapatkan buah hiatku untuknya dan dapat menyembuhkan kembali matanya, dia pasti akan merasa terharu dan bersyukur sekali terhadapku. Akhirnya dia pun mendapatkan rumah yang diterangkan oleh Xiao Hu, dan setelah tiba di hadapan pintu rumah tersebut, dengan perlahan dia mengetuk pintu tersebut dua kali, kemudian pintu tersebut dibuka oleh seorang anak laki-laki kecil. Lan Kha Onio apakah ada di dalam Leng Hang bertanya. Bocah cilik tersebut adalah Xiao Wei. Mula-mula ia pandang Leng Hang sejenak, sudah itu barulah ia mempersilahkannya masuk ke ruangan tamu, sedangkan ia sendiri lalu masuk ke dalam untuk melaporkan kepada majikannya. Leng Hang dengan matanya yang tajam lalu memandang pada keadaan sekeliling rumah tersebut, yang ternyata segala perlengkapannya sangat mewah, hingga dalam hatinya ia merasa terheran-heran dan berpikir, Xiao Wei belum menerangkan Ahlan sebenarnya tinggal di rumah siapa, tapi dengan menilik keadaan sekelilingnya, teranglah sudah, bahwa pemilik rumah ini pastilah seorang yang berada. Setelah menunggu setengah harian dan tidak menampak Ahlan keluar menyambut kedatangannya, hati Leng Hang mulai merasa tidak tenteram, tapi ketika baru saja dia hendak berdiri dan menyelidiki, sekonyong-konyong tirai pintu terkuak dan dari dalam segera keluar seorang gadis yang berwajah amat cantik. Ternyata Ahlan setelah menerima laporan dari Xiao Wei, dia pun mengetahui bahwa Leng Hang sudah datang, hingga dia sekali-kali tidak menyangka akan kejadian dapat berlangsung sedemikian sekonyong-konyongnya. Biasanya setiap hari ia berharap-harap agar supaya Leng Hang datang mencarinya, tapi setelah saatnya tiba, hatinya menjadi ragu-ragu, seakan-akan anak kecil yang bersalah takut menjumpai orang tuanya. Akhirnya ia telah mengambil keputusan dan berkata pada diri sendiri, di dunia ini masakah perkara yang ditakuti melebih daripada kematian? Terhadap kematian aku masih tidak takuti, apalagi terhadap perkara ini oleh karena itu, barulah dia keluar menjumpai kekasihnya. Muka tersebut yang sukar dilupakan oleh Leng Hang, begitu muncul di hadapannya, menyebabkan ia diam terpaku, sehingga tak dapat ia mengeluarkan sepatah katapun. Setelah menetapkan semangatnya dan maju dua langkah, dengan perasaan terharusi pemuda telah menyapa, Ahlan, aku, aku, akhirnya, dapat juga mencarimu. Ahlan lalu menjatuhkan dirinya dalam pelukan kekasihnya, dan dengan tangis terisak-isak ia berkata, akhirnya tuaku dating juga. Setiap hari aku mengharapkan kedatanganmu, dan kini, ternyata engkau datang juga ke haribaanku. Air mata Leng Hang mengucur tanpa terasa pula, ketika is menjawab, Ahlan, sudahlah, engkau jangan menangis. Hapuslah air matamu itu, karena pada saat ini sudah sepatutnya kita bergembira. Lagi pula aku kini membawa satu barang untukmu, yang kau pasti akan menyambutnya dengan perasaan girang. Ahlan setelah puas menangis, barulah perasaannya pun menjadi tenang kembali. Sudah itu ia berkata pada dirinya sendiri, hari ini adalah untuk penghabisan kalinya aku menjumpai tuaku, sesudah itu, tuaku untuk selama-lamanya tidak akan menjumpaiku lagi. Ya, benar, aku harus mengembirakannya, barulah care itu dapat dibenarkan. Setelah menyusut air matanya, dengan suara yang lemah lembut ia bertanya, Tuaku, selama ini kau pergi kemana saja? Apakah sakit hati orang tuamu sudah kau balaskan? Leng Hang ketika mendengar Sion Onna membuka mulut menanyakan tentang soal sakit hatinya, sedangkan terhadap usaha mencari buah hiatko tidak disinggung-singgung olehnya, hatinya jadi merasa sangat terharu dan ia pun segera menjawab, selama setengah tahun ini aku telah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyeramkan serta menegakkan bulu Roma, begitu pula kejadian-kejadian yang lucu-lucu pun aku telah merasakannya juga, hal mana baiklah akan kukisahkan perlahan-lahan nanti. Pada sebulan yang lampau, aku bersama Hiong T.E. telah pergi ke gunung Ngo Hoasan, di mana kami berdua telah melawan musuh kita yang berjumlah empat orang tapi keempat lawan itu telah kami kalahkan sehingga lari tunggang-langgang dengan dua orang antaranya. Cek yang tojin dari Butong dan Ligok dari Kongtong telah dapat kita binasakan. Tempo hari mereka berempat dengan bersatu padu telah mengurung serta berhasil membinasakan ayahku, tapi sepuluh tahun kemudian mereka pun terbinasa pula dalam tangan kita. Sekalipun hatinya merasa pilu, tapi ketika mendengar sakit hati kekasihnya sudah terbalas simpas, dengan bersemangat ia memuji sambil berkata, Tuanku, sungguh tepat sekali kau bunuh orang itu. Kemudian Leng Hang lalu bertanya, Ahlan, Tuan Nio mana? Mengutik soal Tuan Nio, tanpa dapat ditahan lagi air mata Ahlan mengucur turun dengan amat derasnya, ia terisak-isak dan menjawab, ibuku telah terbawa oleh banjir entah kemana paranya. Lalu dia ceritakan tentang keadaan banjir tempoh hari kepada Leng Hang. Dengan suara lemah lembut si pemuda lalu menasehatinya, Ahlan, hal itu tidak mungkin terjadi, Tuhan selalu melindungi orang baik, Tuan Nio pasti tertolong dari kecelakaan sehingga memperoleh keselamatan. Sudah itu, Leng Hang melanjutkan bicaranya, Ahlan, coba kau terka, barang apakah yang ku bawa ini untukmu? Setelah berpikir sebentar, Ahlan gelengkan kepala dan menjawab, tak dapat ku terka. Leng Hang berkata pula, sekarang ini barang apakah yang paling kau harapkan? Ahlan menjawab, asal kau dan ibu selamat, aku masih ingin mengharapkan apa lagi? Tuhan selalu membenci pada orang yang tamak, lebih-lebih jika aku memohon sesuatu yang melampaui batas, yang pasti sekali akan mengecewakannya. Dari dalam saku di dadanya, Leng Hang segera mengeluarkan dua buah peles, yang satu adalah cairan obat yang ribuan tahun tuanya, sedangkan yang lainnya adalah memuat hiatku. Dengan suara yang lemah lembut Leng Hang berkata, Ahlan, telah ku katakan bahwa aku akan mencarikan buah hiatku untukmu, agar supaya matamu dapat disembuhkan. Sekarang ternyata Tuhan tidak mengecewakan pengharapanku, karena aku telah berhasil menemukan barang yang ku cari itu. Mari, akan ku bantu engkau menyembuhkan matamu itu. Mendengar perkataan si pemuda, Ahlan merasa gembira bukan buatan, tetapi perasaan gembira itu hanya untuk sekejap saja lamanya, karena ia telah berbalik pikir. Waktu lewat seperempat jam, itulah berarti bahwa pertemuanku dengan tuaku tambah pendek seperempat jam. Untuk apakah aku disembuhkan mataku, jika itu takkan berguna lagi bagiku. Lalu dia menjawab, Baiklah kita bercakap-cakap mengenai hal yang lainnya saja yang mengenai soal menyembuhkan mataku, tak perlu kita tergesa-gesa. Lenghang yang melihat kekasihnya tenang luar biasa, dengan rasa terharu lalu berkata, Cuhu Cuhu pernah mengatakan, bahwa jika kau makan buah mustajab ini, dalam waktu tiga jam pasti akan terbukti kemanjurannya. Apalagi sekarang ada cairan obat yang ribuan tahun tuanya, oleh karena itu, lekaslah engkau makan cairan obat ini. Ahlan karena tidak mau menyusahkan hatinya, segera menyambuti ples itu yang lalu diminumnya dengan hanya sekali tegukan saja. Sudah itu, Lenghang lalu minta secangkir air, yang lalu ditetaskannya cairan obat yang ribuan tahun tuanya itu, akan kemudian dengan menggunakan lap yang bersih dia mencuci metu Ahlan. Setelah selesai mencuci bersih metu Nona itu, segera juga ia membungkus sepasang metu kekasihnya sambil berkata dengan girang, setelah lewat tiga jam, bila aku membuka tutup matamu ini, kau pasti akan dapat melihat kembali terangnya dunia ini. Ahlan dengan perasaan terharu lalu berkata, tuaku, aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Lenghang segera berkata, Ahlan, sekarang lekaslah kau beristirahat. Sambil menggelengkan kepalanya, Ahlan lalu menjawab, tidak, tuaku, aku ingin mendengar dahulu ceritamu. Lenghang tidak berdaya dan lalu memilih beberapa peristiwa lucu yang telah dialaminya selama setengah tahun itu, dan tatkala Lenghang bercerita sampai pada bagian yang mengembirakan, Ahlan hanya tersenyum dan mendengari dengan romen yang tenang, tapi waktu ia mendengar kesulitan-kesulitannya sehingga kekasihnya berhasil mencari buah hiatku untuknya, tidak terasa lagi, air matanya jatuh berderai-derai. Lenghang lalu berkata pula, sekarang kesedihan itu sudah lampau, sakit hatiku sudah terbalas. Ahlan, sekarang marilah kita pulang kembali ke kampung halaman kita, di mana kita dapat menanam padi dan bunga, agar supaya kita dapat hidup bahagia dan tanpa berpisahan pula untuk selama-lamanya. Ahlan tersenyum mendengar perkataan si pemuda, hingga dalam senyumnya terkandung suatu perasaan yang sukar diduga, sedangkan matanya sudah berkaca-kaca oleh air mata. Sebaliknya Lenghang sendiri dengan semangat yang bergolak-golak, ia tidak sempat memperhatikan wajah kekasihnya dan hanya berkata, baiklah kita mencari Tuan Nio terlehih dahulu, aku ingin sekali akan dapat membalas budi kebaikan Tuan Nio. Rumah kita yang dahulu pasti sudah terlanda banjir sehingga musnah, tetapi itu tidak mengapa, kita dapat pindah dan menetap di bawah kaki gunung, di mana kita dapat membangun kembali rumah kita. Dengan demikian, kita dapat sering-sering mengunjungi N.Y.A.Y.A. Ahlan, N.Y.A.Y.A. sangat menyayangimu, dia memesan untuk mengajakmu kepadanya. Benar, di sana masih terdapat pohon jeruk yang baik, buahnya besar-besar lagi manis, kau pasti merasa senang untuk makan buah itu. Sekonyong-konyong Ahlan rasakan matanya gatal-gatal, lalu dia ulurkan tangannya hendak membuka kain penutup matanya itu. Leng Hang segera menghalanginya sambil bertanya, kau merasa bagaimanakah? Ahlan menjawab, aku rasakan mataku sangat gatal, Leng Hang dengan girang lalu berkata, berhasil, berhasil. Tidak disangka bahwa hasil obat cairan ini manjur luar biasa. Ahlan, tenanglah, biarlah aku yang membuka tutup matamu itu. Dengan perasaan tidak sabar, Leng Hang buru-buru membuka kain penutup matu Ahlan, hingga si Nona yang melihat sinar terang menembus matanya, tanpa terasa lagi ia segera jatuh pingsan. Gou Leng Hang segera bertanya, Ahlan, mengapakah kau? Kenapa? Pelahan-lahan Ahlan siuman dan lalu bangun berdiri, dan sambil menghirup hawa udara dalam-dalam, ia lirikan matanya pada Leng Hang sejurus, kemudian air mata sebesar kacang jatuh berderai-derai melalui kedua belah pipinya. Leng Hang lalu bertanya, kau dapat melihat aku tidak? Ahlan manggutkan kepalanya, sedang Leng Hang saking girangnya lalu mengangkat tubuh si Nona dan berputar-putar dalam kamar tersebut. Dengan kata-kata yang lemah lembut, Ahlan berkata, Tuaku, turunkanlah daku ini. Mendengar perkataan kekasihnya, ia menjadi terlongong-longong dan menjawab, Lihatlah, saking girangnya, sehingga aku berlaku semerono. Ya, benar, Ahlan, sepasang matamu baru saja semibuh kembali, maka tak boleh kau memaksa matamu memandang lama-lama. Lekaslah kau baringkan tubuhmu di atas rancang dan beristirahat secukupnya, setelah berkata demikian, lalu ia pondong tubuh kekasihnya di bawahnya masuk ke kamar tidur. Dengan perlahan-lahan ia meletakkan tubuh Ahlan di atas rancang dan lalu menyelimutinya sekali, kemudian dengan suara yang lemah gemulai ia berpesan, sebentar kemudian akan ku jengukmu pula. Ahlan segera menjamret tangan Lenghang sambil berkata dengan cepat, Tuaku, kau jangan tinggalkan aku. Lenghang yang melihat wajah Sinona sedemikian gugupnya, lalu meluluskan permintaannya sambil duduk di pinggir rancang menjagainya. Ahlan yang dapat melihat kekasihnya dalam jarak dekat dan dapat pula melihat wajah kekasihnya yang tampan, sekonyong-konyong ia bertanya, Tuaku, percayakah kau bahwa di atas langit terdapat taman Firdaus? Lenghang merasa tercengang mendengar perkataan kekasihnya itu, maka dengan perasaan tidak mengerti ia menjawab, Ah, mungkin hal itu hanya kabar bohong belaka. Ahlan yang mendengar jawaban pemuda kekasihnya, agaknya ia berputus asa, maka dalam hati ia berpikir, apakah cerita ayah dan ibu tidak benar sama sekali? Lenghang lalu menghiburnya sambil berkata, janganlah kau memikir yang tidak-tidak, baik-baik sajalah kau merawat badanmu serta semangatmu. Ahlan terus memohon agar Lenghang suka menceritakan masa hidup kecil mereka, maka Lenghang yang mendengar hal tersebut, dalam hatinya lalu timbul rasa kasih sayang dan akrab yang tak dapat terlukiskan. Ahlan lalu menimbrung, Tuaku, masih ingatkah kau pada suatu hari ketika kita naik ke atas gunung untuk memetik sayur-sayuran hutan dan berpapasan dengan serigala yang berwarna abu-abu? Dengan tertawa Lenghang menjawab, pada saat itu saking kagetnya, tangan dan kaki kita sampai terasa lemas, sedangkan bernafas pun sampai tak berani keras-keras, sehingga serigala itu tidak sampai menemukan jejak kita. Ahlan lalu berkata pula, aku senantiasa masih ingat, pada saat itu walaupun kau kaget tampaknya, tapi di tanganmu memegang rat-rat sebatang cabang pohon. Kau berdiri di mukaku melindungi diriku, kau memperlakukan diriku begitu baik, hingga bila umurku tak dapat aku membalas kebaikanmu ini, sekalipun aku menjadi setan, pasti akanku berusaha untuk membalasmu. Lenghang berkata, Ahlan, janganlah kau memperbincangkan soal-soal yang menyedihkan. Hari kebahagiaan kita sudah sampai, hingga terhadap urusan dalam kalangan Kang Ong telah tidak menarik pula perhatianku. Asalkan kau mau hidup bersama-sama ku, sekalipun kelaparan dan mati kedinginan, aku pun merasa rela. Kita tinggal di kaki gunung, setiap hari kita dapat naik ke atas gunung bersama-sama, mendengarkan bergemerciknya sumber air, berjalan-jalan dan memetik buah-buahan. Sedangkan Hiong Teh yang kepandainya sangat tinggi, ia pasti akan sering-sering datang mengunjungi kita di sana. Ahlan, cobalah kau katakan, penghidupan yang demikian ini apakah tidak cukup bahagia? Ahlan yang melihat air muka kekasihnya yang sangat terang dan menunjukkan perasaan hatinya yang bergembira, beberapa kali ia ingin menyadarkannya, akan tetapi dia tetap tidak dapat membuka mulutnya. Pada saat itu hari sudah para siang, waktu Leng Hang terpikir akan janjinya dengan Li Xiaohyong, dia pun segera memberitahukan hal tersebut pada Ahlan untuk meminta diri daripadanya. Dengan perasaan terharu Ahlan memandang pada kekasihnya, dan lalu dengan suara yang lemah-lembut ia berkata, Tuakku, benarkah bahwa kau akan mengingatku senantiasa? Mendengar perkataan Ahlan ini, Leng Hang jadi merasa agak tercengang, tapi ia tetap menganggukan kepalanya menyatakan benar. Kemudian Ahlan berkata pula, Tuakku, andai kata aku telah membuat suatu kesalahan yang tidak menyenangkan bagi perasaanmu, apakah kau, tetapkah, kau sudi memaafkanku? Sambil tertawa Leng Hang menjawab, Ahlan, di mana-mana kau senantiasa memikirkanku serta berbuat sesuatu untuk kebaikanku, maka di manakah mungkin engkau membuat kesalahan kepadaku? Sambil menarik napas panjang, Ahlan lalu menjawab, Bila demikian halnya, maka aku pun merasa tenteram. Tuakku, kau boleh pergi sekarang. Leng Hang baru saja memutarkan badannya hendak berjalan pergi, Ahlan sudah memanggilnya pula sambil berkata, Tuakku, coba biarkan aku memandangmu sekali lagi. Dalam hati Leng Hang merasa agak tercengang dan merasakan bahwa tingkah laku Ahlan luar biasa anehnya, tapi dalam kegirangan yang tidak terhingga besarnya, kecerdasan otaknya seakan-akan tertutup dan tak dapat memecahkan teka-teki ini terlebih lanjut. Ahlan sambil melirik pada Leng Hang, dia pun sudah dapat menguasai perasaannya, sedikit perasaan sayang pun tidak diingat-ingatnya kembali. Maka dengan secara wajar ia tertawa, bukankah kau ingin segera pergi? Dengan pandangannya ia mengantarkan kepergian Leng Hang dengan separuh tertawa sambil berpikir, segala sesuatu yang terdapat di bumi ini, memanglah tidak ada yang sempurna, karena bila keadaan sesuatu itu sedikit saja hampir mencapai kesempurnaan, meg usianya pun tidak panjang. Jika serasang mudamu diberpacaran dalam usia yang sedemikian mudanya, sekalipun mula-mula mereka saling mencintai dengan secara dalam sekali, tapi kenyataannya adalah mereka ini pasti tidak dapat hidup sampai tua, maka untukku, hidupku sampai saat ini cukuplah bagiku, apalagi aku pun sudah dapat mengecap percintaan yang demikian berharganya. Sekalipun saat percintaanku ini amat pendek, tapi jika dibandingkan dengan percintaan yang kacau berbelit-belit, lelakon percintaanku masih jauh lebih berharga. Lalu dia menolak jendela sambil mengangkat kepalanya memandang pada langit yang biru, sedangkan hidungnya dengan bernapse mencium manginya bunga lanhoa, sehingga pikirannya dengan jernih sekali dapat mengatur apa yang hendak dilakukannya. Dengan perasaan penuh kegirangan dan langkah yang ringan, Gou Leng Hang menuju keluar kota, akan tetapi sesampainya di sana, dia tak dapat menemui Li Xiao. Hiong, sehingga terpaksa ia berjalan bolak-balik di dekat tempat-tempat yang berdekatan. Pada saat itu langit tampak cerah, dan kebetulan pula di daerah situ untuk tiga tahun lamanya hasil panen sangat memuaskan. Dari kejauhan Leng Hang dapat melihat tembok kota yang tinggi kekar, sedangkan para pedagang tampak mondar-mandir dalam kesibukan, begitu pun para petani menunjukkan muka yang berseri-seri, sehingga Leng Hang yang menampak ke semuanya ini, hatinya pun merasa jembar sekali. Dia telah menanti selama setengah jam, tapi Li Xiao Hiong yang ditunggu-tunggu belum lagi menampakkan matah hidungnya, maka ia pun segera mengetahui bahwa Li Xiao Hiong pasti mempunyai pekerjaan yang agak sulit. Oleh karena itu, ia lalu menuju ke sebuah toko kecil, di mana dari pemilik toko tersebut ia minta kertas dan pip, dan lalu menulis pesannya kepada Li Xiao Hiong, andai kata pemuda kita datang juga ke situ, ia dapat menyusul pada alamat yang tertulis dalam surat itu. Kemudian dengan langkah yang ringan ia meninggalkan toko kecil itu ke jalan raya, di mana pada saat itu matahari telah memancarkan sinarnya dengan cepat di atas ubun-ubunnya, tapi panas matahari yang trik itu melainkan dirasakannya hangat saja, sehingga sama seperti hatinya yang merasakan hangatnya percintaannya. Dengan teliti ia memikirkan perkataan-perkataan Ahlan tadi, dengan semacam perasaan yang tidak lenak telah bersarang dalam perasaannya. Dalam waktu yang pendek tak dapat ia membedakan apakah perasaannya itu diliputi kesenangan ataukah kedukaan, karena hanya tangan dan kakinya yang dirasakannya agak lemas, dan setelah ia menetapkan semangatnya, ia lalu berkata dalam hati, Huh! Mungkin juga saking kegirangan aku menjadi mabuk kepayang. Belakangan bayangan buruk dengan pelahan-lahan telah menguasai dirinya. Lenghang sebenarnya orang yang amat cerdik serta cerdas, tapi di saat itu karena ia tengah diliputi suasana kegirangan yang memuncak, maka kecerdasan otaknya itu menjadi agak tidak wajar, karena demi melihat tawa serta tutur kata Ahlan, ia menjadi kegirangan luar biasa, seakan-akan hatinya bulat-bulat sudah diserahkan kepadanya. Kemudian dengan perasaan ketakutan yang amat sangat dan tanpa memperdulikan sesuatu lagi, lalu dia berlari-lari cepat sekali menuju ke tempat tinggal Ahlan. Tapi begitu dia sampai di depan pintu rumah itu, ia sudah mendengar suara tangisan orang. Lenghang tahu pasti, bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi, maka sambil mengempos semangat dia melompati tembok, akan kemudian dengan tindakan lebar dia menerobos masuk ke kamar Ahlan, di mana dia lihat tubuh Ahlan lemah terkulai di lantai, sedangkan Xiaowie menangis terisak-isak sambil memeluk tubuhnya. Dalam tangisnya, Xiaowie masih sempat berkata, Lan Khao sudah meninggal dunia, kau datang mau apa lagi? Dengan laku yang kalap dia maju dan menubruk tubuh Ahlan sambil dipeluknya erat-erat. Segera dia ulurkan tangannya dan merabah nadinya, ternyata tangannya telah kaku dan dingin, matanya berkunang-kunang seakan-akan dia pun hendak jatuh pingsan. Dengan perlahan-lahan dia letakkan tubuh Ahlan, kemudian dengan matah yang sayu dia melihat ke sekitarnya, kemudian dengan secara tiba-tiba dari mulutnya dia telah memuntahkan darah segar. Waktu Xiaowie mengangkat kepalanya memandang, dia dapatkan pemuda tersebut seperti sudah bersalin rupa, matanya tampak sangat sayu dan guram, semangatnya runtuh habis-habisan, sehingga membuat orang yang memandangnya merasa pilu sekali. Dan tatkala Xiaowie menampak aksi si pemuda, tidak terasa lagi ia pun menjadi menggigil tubuhnya. Lenghang dalam puncak kedukaannya setelah dapat menetapkan pikirannya, tanpa mengeluarkan sepatah katapun, dia lalu memeluk mayat Ahlan, kemudian, tanpa menolahkan kepala lagi dia berjalan pergi meninggalkan rumah celaka itu. Dengan perlahan-lahan Xiaowie menyusut air matanya, sedangkan kata-katalan KHO masih terngiang-ngiang di telinganya, Xiaowie, segala sesuatu yang telah kualami, engkau sendiri telah ketahui cukup jelas, maka sekarang aku hendak pergi ke suatu tempat yang jauh sekali. Oleh karena itu, mulai hari ini dan selanjutnya, engkau harus menjadi seorang yang baik dan pandai-pandai menjaga diri, tapi mengenai urusanku ini, sekali-kali engkau jangan perbincangkan pada Gou Kong Chu. Tatkala ia mengingat sampai di situ, tidak terasa lagi air mata Xiaowie telah mengucur kian menderas, hingga sambil menyesalkan dirinya sendiri ia berkata, Xiaowie, kau ini sungguh manusia yang bodoh sekali, dengan sesungguhnya dia menyatakan ingin meninggalkan pergi ke tempat yang jauh sekali. Hal mana, bukankah berarti bahwa dia ingin membunuh diri dengan jalan menggantung dirinya sendiri? Tapi suatu pikiran lain lalu muncul dan berkata, Fui Popo dan Lan Khao adalah orang yang paling ngerat hubungannya, tapi bagaimanakah kesudahannya riwayat mereka pembesar yang harus mampus? Tatkala dia melihat wajah Lan Khao yang cantik menarik, lantas dia menjadi terpincu, maka dengan menggunakan kesempatan Nona itu datang meminta pertolongan kepadanya, dia pura-pura berlaku baik, dan sungguh kasihan Nona Lan Khao yang tidak menyangka jelek terhadapnya, sehingga akhirnya ia kena ditipu olehnya. Karena pada suatu hari pembesar keparat itu di waktu menyuguhkan arak, dengan diam-diam telah mencampurkan obat dius ke dalam arak itu, sehingga akhirnya dengan mudah saja dia telah dapat mencemarkan kehormatan Nona Lan Khao. Hal mana, semua orang pun telah mengetahuinya. Tapi karena dia adalah seorang pembesar, maka tidak ada seorang pun yang berani melawannya, apakah hal ini adil menurut hukum alam? Lan Khao sekalipun telah menerima penghinaan yang demikian menyakitkan hati, tapi dia masih tetap ingin hidup terus. Dia ingin melihat untuk penghabisan kalinya wajah Gou Kong Chu. Maka sekarang setelah angan-angannya tercapai, dia pun rela mati, tanpa Gou Kong Chu mengetahui kejadian yang telah dialaminya, karena dia tidak ingin meremblet-remblet pada nama baik pemuda kekasihnya. Sungguh kasihan sekali, dia yang begitu mencintai Gou Kong Chu dan rela menerima penghinaan sehesar itu. Urusan ini hanya aku sendiri yang mengetahui cukup jelas, maka untuk membalas kebaikan Lan Khao yang telah memperlakukan aku begitu baik sekali, aku Siowie selama hayatku di kandung badan ini, akan selalu berikhtiar untuk membalaskan sakit hatimu terhadap pembesar Jahanam itu. Begitulah dengan semangat yang menggelora ini, Siowie lalu mengembara di kalangan Kang Ou, di mana ia mengembara kemana-mana dalam usahanya untuk mencari seorang guru yang pandai, akan kemudian melaksanakan cita-citanya untuk membalas dendam terhadap pembesar yang keji itu. Leng Hang setelah menyewa sebuah kereta, lalu mayat Lan Khao dinaiki ke kereta, tapi karena takut orang mencurigainya, setibanya di luar kota dia telah memberikan banyak uang kepada si kusir untuk menutup mulut, kemudian ia memondong tubuh Ahlan dan berlari dengan langkah yang ringan dan gesit menuju ke kaki sebuah gunung. Dan situ ia masuk ke dalam guha gunung, di mana ia telah meletakkan tubuh Ahlan. Selama hidupnya ini, sesungguhnya dia lebih banyak mengalami kesengsaraan daripada mengecap kesenangan. Lalu dia mencabut pedangnya dengan mana dia menggali tanah yang lalu mengubur mayat Ahlan di situ. Sudah itu di depan kuburan tersebut dia berkata dengan perasaan yang tidak keruan rasa, Ahlan, dalam hayatku ini aku sudah menetapkan bahwa aku akan mengawalmu sepanjang masa, tidak peduli di langit maupun di bumi, maka nantikanlah kedatanganku, aku pasti akan menyusulmu. Sesudah berkata demikian, lalu dia mengangkat pedangnya, untuk kemudian ditabaskan pada lehernya sendiri. Sekonyong-konyong dia merasakan tangan kanannya tergetar hebat sekali, berhubung suatu tenaga yang sangat kuat telah menahan jatuhnya pedangnya tersebut, dengan dibarengi oleh satu suara nyaring bagaikan bunyi lonceng pecah yang berkata, kecantikan itu adalah kekosongan, kekosongan itu adalah kecantikan, sekalipun kesengsaraan itu luas bagaikan lautan, tapi bila kau menoleh ke depan, disanalah tampak daratan, maksudnya kurang lebih berarti sekalipun kesukaran itu terdapat di mana-mana, tapi bila kau tekun dan ulet serta tawakal menghadapinya, maka pada akhirnya kau pasti akan mencapai kebahagiaan. Mendengar suara tersebut yang begitu nyaring, dia pun merasakan kepalanya seperti diguyur oleh air dingin, maka dalam waktu sekejap mati saja, ia telah merasakan apa yang terlihat di muka menjadi kabur, hingga dalam keadaan setengah sadar ia telah menolahkan kepalanya, tapi tidak melihat bayangan seorang pun. Dan tak kala ia menetapkan matanya memandang ke muka dengan cermat, barulah ia melihat dua bayangan bagaikan terbang cepatnya melesat pergi, di antaranya adalah seorang pendekta tua yang bertubuh kurus kering, sedangkan dengan hanya melihat kunggungnya saja, ia seakan-akan merasa kenal terhadapnya, dengan di antara kempitan tangannya terdapat seorang anak darah yang seolah-olah dalam keadaan pingsan. Titik. Dalam hati Leng Hang sama sekali tidak pernah memikirkan tentang keganjilan kejadian ini, berhubung otaknya sedang diliputi oleh penderitaan. Maka begitu ia dikejutkan oleh peristiwa yang tak terduga ini, sebentar kemudian dia seperti melihat sebuah telaga besar yang akhirnya tenang bagaikan sebuah kaca besar, dari mana tidak putus-putusnya terdengar perkataan si pendekta tua kurus tadi yang telah mengatakan, kecantikan itu adalah kekosongan. Kekosongan itu adalah kecantikan, beberapa perkataan yang bersarang dalam sekali di otaknya. Sekonyong-konyong dia seperti tersadar dari lamunannya, hingga pada wajahnya yang tampan-tampak memancar suatu ketetapan yang teguh, tapi begitu ia melangkah, lekas-lekas ia menghentikan juga tindakannya, sedangkan di dalam hatinya diam-diam ia berkata, Sebenarnya aku ingin sekali mencariin I.A.Y.A. Aku ingin sekali menemani-nya selama ada kesempatan dalam sisa hidupku ini, tapi terhadap perjanjianku dengan H.T.E., kira bagaimana harusku selesaikannya? Tapi sebagai seorang laki-laki sejati, masakah aku dapat menelan kata-kataku kembali dengan jalan mengingkari janjiku? Aku, aku harus menantikannya, kemudian, A.I.I.I., aku masih ada urusan apa lagi? Dalam pada itu tiba-tiba saja dia menjadi terperanjat, karena wanita yang dikempit oleh pendekta tua itu seakan-akan tidak asing lagi baginya karena anak darah itu sesungguhnya ada beberapa bagian mirip dengan wajah Cheng Jie. Maka tanpa merasa ragu-ragu lagi, ia segera memutarkan badannya dan mengejar pada kedua bayangan yang baru lalu itu. Dan tatkala sedang mengejar dengan memergunakan kengsinkangnya yang dasyat itu, sekonyong-konyong dari sebelah kirinya terdengar suara suitan, hingga dengan cepat dia menahan laukahnya, sedang dari balik sebuah bukit kecil muncul satu bayangan manusia yang bergerak dengan secara gesit sekali. Kecepatan gerakan orang itu sungguh mengejutkan sekali, karena dengan hanya tiga atau empat kali lompatan saja ia sudah lari dan mencapai jarak 20 tombak lebih jauhnya. Leng Hang yang bermata sangat celi, segera dapat melihat tegas siapa gerangan orang yang bergerak bagaikan angin cepatnya itu karena orang itu pun bukan lain daripada Li Xiao Hiong adanya. Dan meski dengan pandangan sekilas saja, wajah Xiao Hiong tampak jelas berupa putus asa dan gugup yang bercampur aduk menjadi satu. Karena, dengan sesungguhnya lah, bahwa tak berhasil ia dapat menemui jejak Tio Cheng yang tengah dicarinya. Tatkala itu, begitu Leng Hang berhadapan dengan Li Xiao Hiong, entah mengapa, air matanya sudah lantas mengalir deras, maka sambil menahan perasaan hatinya yang menyesakan dadanya ia berkata, Hiong T.E., di muka, di muka terdapat seorang laki-laki dan seorang wanita, yang tampaknya mirip sekali dengan Cheng J.E. Sekalipun kata-kata itu terputus-putus, tapi Li Xiao Hiong sudah mengerti jelas apa maksudnya, maka dalam kegirangannya ia berseru, lekas kita menyusul kemudian bagaikan terbang cepatnya is melesat dan mengejar orang yang lari di hadapannya itu. Di saat itu Xiao Hiong tidak memperhatikan wajah Leng Hang, yang sekalipun wajahnya masih tetap tampan, tapi sudah banyak lebih kurus, sedangkan pandangan matanya tampak agak suram, sedangkan matanya sudah kelabu dan seakan-akan ia sudah 10 tahun bertamah tua. Hal mana, Xiao Hiong sendiri pun tak dapat mengira, bahwa begitu mereka saling berpisahan tidak berapa lama, Gou Tuakonya sudah berhasil dapat menjumpai Ahlan, maka ia tak mendusin tentang hati Leng Hang yang kini tengah menderita kehancuran yang hebat sekali. Begitulah kedua orang ini telah berlari-lari di lereng gunung yang curam dan mudun bagaikan berlari di tanah datar belaka layaknya. Sekonyong-konyong kedua pemuda ini mendapatkan dua jalan yang bercagak. Leng Hang lalu menyarankan, baiklah kita masing-masing, menyelidik kedua jalan ini. Li Xiao Hiong membantah, tidak mungkin, bila kedua jalan ini kita tidak berhasil menjumpainya, maka kita, bukankah jadi terpisah semakin jauh saja dari orang yang kita kejar itu? Dengan demikian, kedua orang ini jadi merasa serba salah, dan paling akhir Li Xiao Hiong mengambil keputusan sambil berkata dengan suara yang pasti, baiklah kita mengambil jalan yang sebelah kiri saja, jika Tuhan ingin. Dan di waktu dia mengatakan, jika Tuhan ingin, dia sudah menghentikan perkataannya. Lalu dia menengadahkan kepalanya memandang ke angkasa, di mana selain langit yang berwarna biru tua, ternyata di sudut langit tampak sinar aneka warna, sedangkan awan putih yang tipis melayang-layang bagaikan angkin yang tertiup angin. Kejadian di atas dunia ini, ada kalanya begitu kebetulan bagaikan yang sudah dituliskan oleh takdir. Andai kata Li Xiao Hiong mengambil jalan yang sebelah kanan, penghidupannya pasti akan berubah menjadi lain kesudahannya. Jalan di sebelah kiri itu pada akhirnya menuju ke atas sebuah bukit, di mana kedua orang pemuda ini setelah mencari-cari sebentar, sedikit jejak pun tidak mereka dapati, maka sambil menghela nafas Li Xiao Hiong berkata, kebanyakan kita telah mengambil jalan yang salah. Sekonyong-konyong lenghang berseru, Hiong te-e, tengoklah, di sana terdapat guha gunung, marilah kita coba memeriksanya. Li Xiao Hiong seakan-akan dari kegelapan telah berhasil dapat mencari setitik sinar terang, maka dengan langkah yang pesat ya hampiri guha tersebut. Selama beberapa hari ini, entah sudah berapa kali dia dikecewakan, tapi dia masih tetap bersemangat dan kekecewa ampun. Banyak pula dia sudah rasakan, tapi semuanya itu dapat dipertahankan terus berkat cintanya yang besar terhadap orang yang sedang dicarinya itu. Dari kejauhan sudah kelihatan berdiri di muka guha yang dituju itu seorang laki-laki, yang itu seakan-akan melihat juga akan kedatangan mereka berdua, bahkan dari pinggangnya ia telah mencabut sebilah pedang untuk bersiap-siap. Tatkala Li Xiao Hiong dan Gong Leng Hong tiba di hadapannya, mereka dengan serentak mengeluarkan suara oh, karena orang itu ternyata bukan lain daripada bulim Chie Siu San Ie Tiong adanya. Dalam hati Li Xiao Hiong merasa bagaikan dibokong oleh ribuan anak panah yang menancap di ulu hatinya, karena San Ie Tiong dan Cheng Jie tentu sekali tidak ada sangkut pautnya pada satu dengan yang lainnya, tapi dengan terpaksa dia berkata juga, San Heng, apakah Heng kau baik-baik saja? San Ie Tiong pun menjawab, Kalian berdua mengapa datang kemari? Sekonyon-konyong Leng Hong berseru, Hiong Te E, lihatlah, siapakah gerangan dia ini? Li Xiao Hiong lalu memandang ke arah yang ditunjuk oleh Leng Hong, di mana ia melihat seorang laki-laki dengan tenang berjongkok di atas salju yang putih, tengah meniupkan asap yang dimasukkan ke dalam guha tanpa henti-hentinya, pada tangannya ia memegang segulungan hiyo wangi, hingga Li Xiao Hiong yang sudah agak paham terhadap racun, dengan sekali lihat saja dia sudah mengetahui, bahwa orang ini sedang mencari ular berbisa yang umum disebut Kim Siat Jie atau ular lidah mas. Dalam di waktu ia memandang dengan cermat, tanpa terasa lagi ia menjadi tercengang, karena muka orang itu yang penuh bekas bacokan sehingga tidak keruan macam, sesungguhnya bukan lain daripada Tian Mo Kim Ie adanya. Xiao Hiong jadi tergerak hatinya dan berpikir, Kim Ie ini dari tempat yang terpisah ribuan li jauhnya telah datang kemari dengan hanya bermaksud untuk mencari ular Kim Siat Jie, tentulah dia ingin membuat hiyat huntok si atau pasir darah beracun untuk mencabut nyawa. Kepandainya ini, semuanya telah didapatinya dari kitab tokeng, kitab racun. Kim Ie adalah salah seorang manusia aneh yang terdapat di dunia ini, sekalipun dia mengetahui di belakangnya berdiri Li Xiao Hiong dan Gong Leng Hang berdua, tapi sekejap pun dia tidak menolahkan kepalanya memandang kepada mereka. Leng Hang yang khawatir Li Xiao Hiong merasa kecewa, kembali dia sudah mendahului berkata, Hiong T.E, marilah kita pergi ke dalam guha untuk menyelidikinya. San Ie Tiong sebaliknya dengan tergopoh-gopoh dan bersikap tegang telah mendahului berkata, Tidak mungkin. Li Xiao Hiong merasa sangat aneh dan lalu balik bertanya, Mengapa tidak mungkin? San Ie Tiong sendiri pun agaknya mengin syafi, bahwa dirinya sudah berlaku tegang tidak keruan, hingga ia lantas memberi penjelasan, Aku hanya ingin mengatakan, bahwa kalian berdua untuk sementara waktu jangan masuk ke dalam guha itu. Dengan tidak sabaran Li Xiao Hiong berkata, Kenapa? Mungkin karena terlampau gugup, suaranya menjadi keras sekali, sehingga San Ie Tiong pun menjadi agak marah juga dibuatnya, tapi dia tidak menjawab pertanyaan orang. Kecurigaan Li Xiao Hiong kian bertambah besar dan dengan suara yang dalam ia bertanya, Mengapa? Katakanlah. San Ie Tiong dengan marah pun menjawab, Jika tidak karena apa-apa, kau mau apa? Sebenarnya Li Xiao Hiong mengira, bahwa Cheng Jie pasti tidak ada dalam guha itu, tapi ketika mendengar jawaban orang ia jadi bertekad bulat untuk memasuki guha tersebut untuk melakukan pemeriksaan, maka dengan tidak mengeluarkan sepatah katapun, dia sudah bersiap-siap untuk memasuki guha itu. San Ie Tiong segera menghadang di pintu masuk guha itu dengan menghunus pedangnya.